Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Pak Mus di dalam tutorial animasi Adopless CS6 Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari cara membuat beberapa scroll text dengan menggunakan Adopless CS6 Oke kita lanjut saja Seperti biasa setelah kita mengklik icon untuk membuka program Adopless CS6 Maka akan muncul tampilan seperti ini Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini disini kita pilih action script 2 Setelah kita klik muncul area kerjanya seperti ini Kemudian disini kita pilih text tool Lalu kita buat kotaknya Untuk tempat kita mengetikan text Kotak ini kita beri nama di bagian properties Disini kita ketikan text Text tool Seperti ini Namanya Text tool Kemudian pada bagian sini pilihannya dynamic text Oke Oke Karena textnya sudah ada saya sudah siapkan Textnya ini Ini saya copy Saya copy Lalu saya paste ke sini Kita klik lagi text tool Kita klik lagi text tool Kemudian kita klik di dalam sini Lalu kita klik kanan Kemudian kita klik paste Seperti ini Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Disini Textnya kita rubah ke Arial Arial ini Ini Seperti ini Kemudian warnanya Kita kasih warna hitam Hitam saja Kemudian Disini Kita pilih Justify Agar textnya rapi Seperti ini Kita bisa lihat Ketika kita gulung Tidak 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 bisa Bagaimana caranya supaya bisa Yaitu kita klik kanan pada textnya Kemudian kita Kita klik kanan Kemudian Kita pilih Scroll Label Ini Nah Setelah itu Kita klik lagi text tool Kemudian ini kita gulung ke atas Ya seperti itu Tadi tidak bisa Sekarang sudah bisa Nah Seperti ini Seperti ini Ini posisinya jangan bold Biasa saja Ya Seperti ini Menaruh Regular Nah Gini Seperti ini Tapi karena Spasinya terlalu Rapat Kita Kasih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Ya Kemudian Kita buatkan Tombol 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 Seperti ini Seperti ini Ini kita copy Kemudian kita paste Lalu kita Putar yang ini Putar Seperti ini Ya Ini kita convert ke symbol Convert ke symbol Kita beri nama disini A Kemudian tipe nya Button Kemudian kita klik ok Oke Kemudian yang ini Kemudian yang ini Kita convert lagi to symbol Kemudian disini tipe nya Tetap button Kemudian kita kasih nama Kita beri nama disini B Ya seperti ini Kemudian disini Kita Berikan Script Caranya Kita klik disini Kemudian kita klik windows Kemudian kita Pilih action button Nah seperti ini Kita klik ini Kita Kita Paste Kemudian Ini Plus Kemudian yang di bawah Kita paste Dia min Seperti ini Kemudian kita Lihat hasilnya Kita tes Seperti ini Ya Oh ini posisinya Berada pada posisi Single line Jadi disini Oh betul single line pada behavior nya Disini Eh Pada bagian behavior ini Kita pilih Yang multi line Bukan single line Kemudian kita tes lagi Seperti ini Seperti ini Kita test nya Ya Ya Seperti ini Jadi Scroll text nya Berjalan Ini Text nya Naik ke atas Ini Text nya Turun ke bawah Ya seperti ini Kemudian Selain Yang model seperti ini Untuk scroll text Ada model lainnya lagi Jenis scroll text yang lainnya Yaitu Menggunakan Scroll bar Yang ada Atau bawaan Dari Ad of flash CS6 Kita coba Ini Kita hilangkan Kita hapus Kemudian ini Kita hapus juga Lalu Disini Kita pilih Komponen Kemudian Kemudian Kita cari disini U U Apa U I S U I Scroll bar Nah Disini Ini kita tarik kesini Seperti ini Kemudian Kita lengket Kita lengketkan kesini Ya Taruh disini Yap Seperti ini Yap Lalu kita tes Hasilnya nanti seperti apa Yap Seperti ini Ini belum terlalu rapi Jadi kita rapikan dulu Disini Ini kita naikkan ke atas sini Ini kita turunkan ke sini Yap Seperti ini Dan kita tes Lihat hasilnya Seperti ini Ini scroll bar Dengan menggunakan Fasilitas yang sudah disediakan oleh Ad of flash CS6 Selain itu Ada lagi scroll bar Yang lainnya Disini Saya contohkan lagi Scroll bar yang model lain Yang Bentuk lainnya Nah Disini Tetap menggunakan Tombol Jadi tombolnya kita keluarkan kembali Ini Drag kesini Kemudian ini juga Kita drag kesini juga Seperti ini Ini Action script apa ini Kita hapus dulu Scriptnya Kemudian disini kita Klik kanan Kemudian Kemudian kita Hilangkan Checklist Scroll Label Kita hilangkan Checklist Atau centang Scroll Labelnya Disini Nah Sehingga Textnya Memanjang lagi ke bawah Seperti tadi Ya Kemudian Ini Kita keluarkan dulu ke luar sini Dan disini kita buat kotak sebesar area kerja ini Yang putih ini Yang putih ini Kita klik ini Kemudian kita lihat ini Ini ukurannya Berapa ini yang Area Kerja ini Yang warna putih ini Kita lihat ukurannya 550 Kali 400 Berarti ini Yang hitam Kita kasih sama besarnya Kita klik disini Kemudian disini Kita rubah jadi 550 Untuk tingginya 400 Seperti ini Ya Kemudian posisinya Supaya pas dengan ini Yang putih Kita disini Taruh 0 Untuk sumbu X Kemudian A nya Kita taruh juga 0 Ya Kita hilangkan saja Garisnya Seperti itu Seperti itu Kemudian Disini Ini kita copy dulu Kita harus taruhnya di Layar baru Ya Seperti ini Ya Kemudian ini Kita buatkan Kotak Kotak Segini Besarnya Untuk Scroll Text Ya Seperti ini Ini kita buang Sehingga Kotak yang ini Menjadi Bolong Dan Tekst yang dibawah Dari Maksudnya Tekst yang berada Dibawah dari Kotak hitam ini Kelihatan Atau Muncul Ini kita sesuaikan Kita klik Tekstnya Kemudian kita Klik tanda panah Kekiri Seperti ini Kemudian ini kita Rampingkan sedikit Ya Supaya benar-benar Masuk atau termuat di dalam kotak ini Seperti ini Ya Seperti ini Sini Kita bisa lihat Seperti ini modelnya Kemudian ini kita ubah warnanya biar agak terang Karena tombol yang kita pakai juga warna hitam Jadi kalau kita taruh disini gak kelihatan nanti Jadi Kita Beri warna Yang Lain Dari warna Tombol yang kita buat ini Tombol yang kita punya Kemudian disini Kita beri warnanya Misalnya Kuning Atau orange Aduh Kita klik dulu Kemudian kita beri warna orange Seperti ini Kemudian Ini tombolnya kita geser ke arah sini Aduh Tidak muncul Karena Posisi tombol ini berada di bawah dari Layar Tempat Kotak Orange Ini Jadi ini kita copy dulu Kemudian kita buat lagi Layar baru Ya Seperti ini Berada di atas dari Layar 4 Yang kita paste Kita arahkan ini kesini Ya Seperti ini Ya Kemudian Ini Kita Apa Untuk layar ini Ini Layar ini Untuk text 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 ini kita buatkan Kita buat disini Lagi Kita buat lagi Frame Kita pilih Insert keyframe Kemudian Kemudian ini Kita naikkan ke atas Untuk pada frame keduanya Kita naikkan ke atas Ya Sebenarnya Nah Sebenarnya yang bagus ini pakai hitungan Biar akurat Tapi disini Karena sebagai contoh saja Kita taruh seperti itu Kemudian Frame Ketiga Kita pilih lagi Insert keyframe Kita pilih lagi Terus kita Pilih lagi Tanda panah ke atas Sampai textnya naik Kemudian Frame 4 Insert keyframe Kemudian kita klik lagi Tanda panah ke atas Kemudian kelima Ini ke atas Ke enam Untuk pembuatan scrollbar dengan menggunakan sistem yang seperti ini Sebenarnya agak lama Dibanding Yang menggunakan Action script Insert keyframe Setelah legframe Setelah Setelah legframe Setelah legframe seperti ini kemudian disini kita klik lagi untuk ke-9 insert keyframe pastikan dulu ini kita klik disini untuk layar empat ini kita klik disini insert frame insert kemudian yang layar lima insert satu lagi insert frame ini untuk yang ke-10 kita ini kita naik-naik ke atas ya ini contoh saja nanti kalian bisa bisa buat sendiri dengan menggunakan hitungan berapa kali untuk tiap-tiap apa tiap keyframenya ini berapa hitungan untuk naik ke atas jadi bisa rata atau seimbang antara eh frame yang satu dan frame yang lainnya jadi seperti ini modelnya ya seperti ini kemudian ini tombolnya disini eh untuk kita buat layar baru dulu kita baru seperti ini kemudian kita klik kanan kita pilih insert blank keyframe dan ini juga insert blank keyframe ini juga insert blank keyframe sampai sebanyak 10 sampai di ujung seperti ini ya seperti ini kemudian disini kita beri action script kita klik kita klik disini dulu kemudian kita buat disini kita klik Windows kemudian pilih action disini kita pilih stop ini kita klik lagi 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 stop ini paste stop ini paste stop ya seperti ini seperti ini ini kita kunci ini juga kita kunci sekarang tinggal tombolnya tombol juga kita buat juga insert keyframe sekarang dua kei frame aduh salah 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 insert keyframe insert sampai keyframe pokoknya sampai di ujung makanya proses pembuatan scroll bar dengan model yang seperti ini agak lama prosesnya tapi disini saya masukkan dalam tutorial ini hanya untuk supaya anda tahu saja bahwa di dalam Adobe Flash CS6 itu banyak metode atau cara untuk membuat Scroll teks salah satunya ya seperti ini di sini di sini kita buat untuk tombol atas kita klik sini kemudian kita buat action scriptnya kita klik lagi Windows kemudian kita klik action di sini kita menggunakan go to ini go to go to and play ya eh jangan seperti ini jangan seperti ini kemudian go to nah disini kita taruh ke dua ke frame 2 maksudnya ketika tombol ini dipencet atau di klik dia eh langsung lari kesini lari ke frame 2 sekarang frame 2 kita klik lagi go to lari ke frame 3 kemudian frame 3 ini terseleksi dua-dua nih salah salah harusnya tadi cuma satu kita atas dulu kita ulang karena yang bawah juga ikut ini karena yang bawah juga ikut ini nah ini juga nih ini sudah pas ini nggak ada ini pas terus kemudian kemudian yang kedua ini kita kita klik lagi sini kita usahakan yang bawah jangan ikut yang atas aja kemudian kita klik go to yang kemudian kita klik lagi go to jug keempat terus yang lima yang kemudian ditampok yang kemudian kita lihat lima ke enam ke enam ini ke enam ke tujuh aduh salah-salah ini yang bawa ikut juga kita klik dulu ini kita klik sini ini ke tujuh ini kita klik lagi biar nggak ikut lagi yang bawah ini klik lagi ke delapan ke lapan ke sembilan ke sembilan ke sepuluh 10 Neng salah begitu harusnya saya buat ini di layer layer lagi satu biar nggak bagusnya bercampur begini tapi nggak apa-apa saya coba dulu ini ini kedua kemudian ini ini ketiga kemudian ini keempat ini kelima Oh ini ini salah ini harusnya kelima ini kelima ini ke enam ini ketujuh ini ini ke-8 ini ke-9 ini ke-10 seperti ini kemudian yang bawah lagi yang bawah ini ke-9 ke-9 ini ke-8 ini ke-7 ke-7 ini ke-6 ini ke-5 ke-5 ini ke-5 ini ke-3 ini kedua ini ke satu oke betul kedua betul ketiga betul keempat oke kita tes seperti ini hasilnya ini kita close dulu kemudian kita tes kita lihat hasilnya seperti apa oke seperti ini ya kita bisa lihat hasilnya seperti ini oke ini bentuk lain dari scroll text seperti ini dan nanti anda bisa coba-coba sendiri anda kembangkan lagi yang jelas tiap scroll text yang kita buat masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kalau ini kalau menurut saya yang menggunakan yang seperti ini kalau kita apa sertakan dengan gambar disini di dalam textnya ini pakai cara seperti ini lebih bagus dan rapi ininya tapi kalau yang menggunakan action script seperti tadi kalau kita menggunakan gambar dengan action script yang seperti tadi kita buat itu agak sulit atau textnya gambarnya nanti penempatannya tidak rapi tapi nanti dicoba saja kita kembangkan sendiri selain dari ketiga scroll bar ini ada lagi scroll bar yang scroll bar ada lagi scroll text yang model lainnya yang menggunakan file txt yaitu file atau text kita ketikan ke dalam notepad kemudian kita buat kotak seperti ini kotak text kosong tanpa text kemudian kita masukkan action script nanti action scriptnya akan mencari file notepad tadi untuk di input ke sini akan muncul di sini tanpa perlu kita masukkan text ke sini kita ketikan text di sini jadi textnya mengambil dari file notepad ketikan kita tapi untuk yang scroll text yang model itu saya sudah lupa ininya apa saya lupa ininya dia punya apa action scriptnya tapi nanti insyaallah kalau saya temukan kembali nanti saya akan upload lagi saya akan buatkan lagi untuk itu demikian tutorial dari saya sampai jumpa lagi pada tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati